Walau gimana pun kamu, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya kamu buat kamu. Halo guys, sekarang aku lagi mau masak pake teflon anti lengket nih. Buat kalian yang sering banget ngeluh minyak lagi susah, sekarang kalian bisa hemat minyak karena menggunakan teflon ini. Gak percaya? Sama, aku juga gak percaya sih. Eh, maksud aku, kalau kalian gak percaya, langsung aja order di at anti lengket anti karat. Yuk, buruan di order sebelum kehabisan. Hmm, masa sih teflon ini anti lengket? Coba ah, aku pake. Wah, kok gini? Eh, gimana? Kenapa lengket? Aduh, mana ada apinya? Astagoy, kebakaran, kebakaran. Ayo kakak-kakak, dibeli-dibeli, murah-murah, murci gile. Nih guys, kalian kalau mau tas cantik, unyu dan mantulita kayak yang aku pake, cus buruan di order langsung di Instagram, etas underscore kiut. Yuk langsung di check out. Aduh, lama-lama aku mirip bencis ya, Cin. Hmm, nyam-nyam-nyam. Hmm, enak. Wah, ada Kirana tuh. Hey, Kirana. B.A. Teflon anti lengket. Hai, gimana Cin? Jualan di tanah abangnya laku gak? Ah, dasar kamu ya. Tau gak, Han? Perkara aku promosiin teflon anti lengket itu, rumahku hampir aja kebakar gara-gara nyobain tubaran. Lah, kamu gak tau aja. Gara-gara promosiin tas cewek, hampir aja aku terpengaruh mau jadi kayak kamu, Rak. Kayak aku? Kan kita sama-sama udah jadi selebgram. Maksud aku jadi cucok deh, Shay. Ih, ih, Farhan. Ih, dih, seneng banget kayaknya kamu. Eh, Han. Kemarin aku di-chat sama salah satu geng sosialita namanya GGS. GGS apaan tuh? Ganteng-ganteng sering ngangak. Yeay, itu mau kamu, Han. Oh, kamu berarti ngakuin ya kalau aku ini ganteng. Jadi enak. Ih, serius. GGS itu gak gosip, gak seru. Itu loh yang ketuanya Melodi kelas 21. Oh, iya. Aku pernah denger itu, Rak. Eh, kamu kalau ikutan geng kayak gitu harus bisa bawa diri ya. Jangan sampai kamu ikut-ikutan ke hal yang buruk, Rak. Hmm, menurutku mendingan kamu gak usah lah ikutan geng kayak gitu. Nanti kamu kerjaannya malah ngebully orang terus lagi. Aku gak bakal ngebully kok. Aku akan jadi kirana yang baik hati dan tidak sombong. Lah, yaudah. Aku sih udah peringatin kamu ya, Rak. Iya, iya. Bawel. Yaudah nih, ayo makan bareng. Hmm, enak kan? Enak, Rak. Nyam, nyam, nyam. Hei, Rak. Gimana? Kamu mau ikut gabung geng aku gak? Hei, Kak Melodi. Aku mau kok gabung ke geng kalian. Farhan ini siapa kamu sih? Kok kemana-mana kamu diikutin mulu sama dia? Ehm, kenalin semuanya ya. Aku Farhan, sahabat yang paling disayang sama kirana. Ih, Farhan. Kamu apaan sih? Hmm, dia emang suka bercanda kah orangnya? Hmm, ya whatever lah. Oh iya, aku liat-liat kalau ke sekolah kamu baunya sepeda ya. Besok-besok bawa mobil aja ya. Lah, kok ngatur? Naik sepeda itu sehat tau. Bawel banget cowok ini. Hmm? Gimana kirana? Kamu udah kan mobil? Ya kali selebram gak punya mobil. Ih, kirana please jangan mau gabung sama geng kam sepai ini. Belum sejam aja udah bikin tensi naik nih. Gimana kirana? Kamu mau kan? Pait, 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 pait. Maksud kamu apa, pait, pait? Kamu kira kita tawon? Iya, omongan kalian pedes kayak sengatan tawon. Astaga, nyaut mulu dah ini bocah. Hmm, udah-udah kak. Aku mau kok gabung ke kalian. Nah, dari tadi kan jawab begitu cepet. Aku juga udah mulai lapar ini. Hmm, oke. Sampai ketemu nanti ya, rak. Pulang sekolah. Kita tunggu di samping kelas kamu. Bye. Siap, kak. Bye. Lah, udah selesai ini. Ih, telat banget sih nyambungnya. Ayo balik ke kelas. Uh, pagi-pagi udah pada ngegas aja. Rak, ngapain sih kamu ikutan geng gak jelas kayak gitu? Gak jelas gimana? Mereka baik-baik kan? Lucu lagi. Lucu? Lucu dari mana? Nah, emang mereka boneka mampang? Udah ah, ayo masuk kelas. Ah, yaudahlah. Gak mau dibilangin. Kuih, pulang yuk. Han, kamu pulang duluan aja ya. Aku mau ngumpul dulu sama... Hmm, sama geng alay itu kan? Yee, kalau geng itu alay, aku juga alay dong. Ya, kamu on the way jadi salah satunya nanti. Ih, enak aja. Enggak lah ya. Yaudah. Eh, kamu pulang hati-hati ya. Dan ingat omongan aku yang kemarin. Oke, bosku. Amanat diterima. Kirana. Kirana, kirana. Hai, Kak. Hai, duduk, Rak. Hmm, Mel. Langsung intinya aja. Oke, Rak. Jadi gini. Nanti kita mau pergi hangout ke mall. Kamu ikut ya? Kapan, Kak? Hari ini dong. Hah? Hari ini, Kak. Tapi aku masih bawa sepeda. Ya, sepeda kamu bawa pulang aja dulu. Nanti kamu nyusul kita pake mobil. Kenapa Kirana nggak bareng kita aja? Huss, diem. Kita nggak bisa bareng. Karena nanti kan kita pulang beda arah. Dan aku juga nggak mungkin kan anterin kamu sampe rumah. Kalaupun kamu mau naik Goh Sakura, pastinya mahal dari mall itu. Jadi aku saranin kamu bawa mobil sendiri aja ya, Rak. Hmm, gimana ya, Kak? Mau ikut nggak? Ya, kalau nggak mau sih. Kita mikir-mikir lagi buat ajak kamu jadi bagian dari geng kita. Iya, Kak. Aku mau. Oke, kita tunggu di mall jam 2. Nggak boleh telat ya. Jam 2? Ini aja udah jam 1. Nggak akan cukup. Aku kan balik naik sepeda. Ya, itu semua kan balik lagi ke kamunya. Iya deh, Kak. Aku pulang dulu ya. Oke, aku udah share lock ya lokasi mallnya ke WhatsApp kamu. Jangan telat. Kirana, Kirana! Aduh, siapa sih yang manggil? Kirana, aku boleh minta foto nggak? Sorry ya, aku lagi buru-buru. Sekali aja, Rak. Boleh ya, please? Kamu itu nggak tahu ya orang lagi sibuk. Besok kan masih ada waktu. Sombong banget. Cuma minta foto doang juga. Kalau aku sombong, aku nggak bakal berhenti pas kamu panggil. Udahlah, aku buru-buru. Ih, dasar sombong. Lihat aja nanti. Duh, semoga masih keburu. Halo, Kak Melody di mana? Kirana, aku udah sampe depan mall nih. Masuk aja ke Uniqlo. Kita lagi beli baju nih. Hmm, oke. Kirana, sini. Halo, guys. Sorry ya, lama. Nggak apa-apa. Telat lima menit. Hmm. Oh iya, kayaknya kita mikir-mikir mau ngajak kamu masuk ke geng kita. Lah, kok gitu, Kak? Kenapa? Lah, emang kamu nggak lihat di Instagram at Lambe Gossip? Nih, kamu lagi viral. Katanya, seleb duang baru sombong. Coba cek sendiri. Hah? Kok gini sih? Ya ampun. Padahal aku kira kamu ramah tau. Aku nggak kayak gitu kok, Kak. Orangnya beneran. Itu cuma salah paham doang. Salah paham gimana? Itu buktinya udah jelas. Udah, Mel. Udah. Kayaknya sia-sia juga dia datang ke sini. Ih, kasihan. Dia baru aja datang. Mendingan kita makan dulu yuk. Nggak ah. Nanti ada yang lihat lagi kalau kita makan sama dia. Yang ada, kita dapet komentar negatif. Udah yuk, kita pergi aja. Tapi, Kak. Bye. Ayo guys, kita nongski. Nongski tuh apa? Udah, ikut aja ih. Hmm, bener kata Farhan. Harusnya aku nggak masuk ke geng sosialita ini. Ya ampun. Kok komentarnya jahat-jahat banget sih? Hmm. Hmm, Farhan? Aduh, kok kepalaku kenapa pusing banget ya? Pasti jam segini Farhan lagi istirahat. Aku nggak mau ganggu deh. Besok pagi aja aku hubunginnya. Hmm. Hmm. Kirana! Ra! Main yuk! Mumpung tanggal merah ini! Hmm? Han, masuk aja Han. Oh, yaudah. Aku masuk ya, Ra. Ra! Kamu di mana, Ra? Di kamar, Han. Masuk aja. Astaga, Kirana. Nah, kita belum cukup umur. Buruan Farhan. Hah? Hah? Ra, kamu kenapa? Ih, bukannya telpon aku tadi malam. Aku pusing, Han. Hmm, jangan bilang kamu pusing gara-gara mikirin omongan netizen. Nggak juga. Halah, bohong banget kamu. Yaudah, gimana kalau sekarang kamu ikut aku aja deh. Kita healing biar bisa ngilangin pusing. Emangnya mau kemana sih kita, Han? Udah, ayo. Ikut aja. Tapi, aku belum mandi. Mau mandi atau enggak, kamu tetap cantik. Yee, modus. Aku masih bau ilur, Farhan. Selagi hidung aku belum kecium bau-bau tidak sedap. Masih aman kok. Yee. Hee, hee, hee. Hee, hee. Songong banget kamu. Yaudah, ayo berangkat. Tapi, pakai mobil kamu aja ya. Hee, hee. Hee, hee. Yaudah, Sarga Moda. Yaudah, yuk. Gas ken. Oke, gas ken, Boskyu. Eh, Rak, nanti kalau udah sampai tempatnya, kamu harus tutup mata dulu ya. Oke. Janji ya sama aku. Iya. Oke, terus jalan. Nah, sekarang kamu buka mata kamu, Rak. Satu, dua. Jeng-jeng. Sampai juga kita. Wah, Farhan. Udah lama banget aku gak ke pantai. Nah, iya kan. Yaudah, Yura. Kita duduk di sana. Mumpung masih pagi, terus juga pantai masih sepi. Kamu keluarin aja unek-unek kamu di sini. Aku mau jadi orang biasa kayak dulu lagi. Hmm. Aaaaaa. Hahaha. Orang biasa kayak gimana? Aku mau kayak dulu lagi, Han. Gak punya fans. Hidup aku tentram. Gak usah dikit-dikit update ke sosmed. Kadang tuh, aku kayak gak jadi diri aku sendiri. Apalagi kemarin gosip aku di Instagram. Pasti gara-gara cewek yang ketemuin aku di depan sekolah. Oh, iya. Mau gimana lagi, Rak? Kamu kan udah jadi selebgram. Ya, mau gak mau kamu harus ngeladenin fans kamu. Entah itu minta foto atau cuma sekedarnya apa. Iya, Han. Aku sadar kok kemarin tuh emang posisinya aku lagi buru-buru aja. Apalagi ternyata aku cuma dikerjain sama geng GGS itu. Kan aku udah bilang, kamu gak usah ikut geng gak jelas kayak gitu. Kamu emang gak cukup punya sahabat yang ganteng, baik, dan selalu bikin kamu senyum kayak aku gini. Ih, muji diri sendiri gak baik tau, Han. Eh, gimana kalau kita berhenti aja jadi selebgram, Rak? Aku juga capek dimintain foto terus. Aku juga gak mau ah terima endorse-an lagi. Kadang-kadang tuh aneh-aneh yang dikirim. Kamu benar mau ikutin aku berhenti jadi selebgram? Iyalah, beneran. Aku gak nyangka ternyata Farhan peduli banget sama aku. Sampai-sampai mau berhenti juga jadi selebgram. Hei, bengong terus. Kenapa ganteng ya aku? Ih, pede. Han, makasih ya udah bawa aku kesini. Dia lebih tenang rasanya. Eh, ada satu lagi nih hadiah buat kamu, Rak. Lili, silahkan kesini. Hai, Rak. Hai juga. Kamu yang kemarin kan? Iya, Rak. Sorry ya, kemarin aku nyembariin beli tengga. Enggak. Soalnya kemarin aku kesel aja. Aku yang harusnya minta maaf. Kemarin tuh aku lagi buru-buru banget. Hmm, nah kan kalau akur enak dilihat. Eh, by the way, kok kamu bisa disini? Bisa dong. Farhan udah jelasin baik-baik ke aku. Lagian aku kesini ungkosnya ditanggung Farhan. Jadi aku datang aja. Sayang kan kalau ditolak. Hihihi. Coba Han jelasin ke aku. Hmm, jadi gini, Rak. Kemarin tuh aku lihat kamu lagi marah-marah ke Lili. Terus setelah kejadian itu, nama kamu ada di akun gosip. Ya, aku mikir itu pasti Lili yang nyebarin. Makanya malamnya aku langsung telpon dia buat jelasin. Terus pas mau otw ke pantai, aku chat dia aja deh buat datang kesini. Gimana, keren gak ide aku? Hmm, ya ya ya. Aku akuin kamu keren ya kali ini. Oh ya jelas, Babang Farhan gitu loh. Oh ya Lili, makasih ya udah bantuin. Sama-sama. Yaudah ya, aku mau nikmatin berada pantai dulu. Kalau disini nanti aku jadi nyamuk. Bye semua. Han, makasih ya untuk hari ini. Kamu emang sahabat yang paling bisa bikin aku happy. Jangan tinggalin aku sendiri ya. Cie yang gak mau sendirian. Kalau lagi sedih aja deketnya sama aku. Kalau lagi seneng sama Babang Vino. Ih, apaan sih? Enggak lah. Jadi, seneng gak hari ini? Banget. Makasih Farhan. Kalau seneng mana traktirannya? Farhan, ih, nyembelin. Maklum, Ra. Uangku habis gara-gara pesen gue Sakura. Uangku habis gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara.